Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan Mengenai jalannya alur cerita lengkap dari Mangga's Men of the Curie Fingers Yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter yang ke-15 Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mau sampaikan sebuah hal penting dulu Yaitu Mangga Letter from Baji chapter berikutnya alias chapter yang ke-16 baru akan terbit dalam waktu 2 minggu lagi Atau tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 2023 Jadi bagi kalian yang masih mengikuti alur cerita dari Mangga Letter from Baji Maka jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya pada handphone kalian masing-masing So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja ke pembahasannya Mangga Letter from Baji chapter yang ke-15 berjudul Nowhere Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah bukan dari mana-mana atau tidak berasal dari manapun Kisah ini dimulai ketika Kojiro dan juga Ryusei Sato masih berusia 10 tahun atau tepatnya pada tahun 2001 Dimana pada momen ini, nampak Ryusei Sato dan juga Ishi Kojiro yang sudah babak belur serta terjedur di tanah Setelah mereka berdua dihajar habis-habisan oleh seorang berandalan lain yang ada di wilayah tersebut Tidak hanya itu, bahkan pada satu panel yang sama ini, berandalan misterius itu pun seketika langsung berkata Dengar bocah, jika kau masih berani membuat keributan dan juga menantangku bertarung Maka pada kesempatan berikutnya, aku tidak akan memaafkan kalian dan juga tidak akan mengampuni kalian Oleh karena itu, cepatlah pergi dari sini selagi kalian masih punya kesempatan Nah, tepat setelah berandalan tersebut pergi, Sato pun dengan tenang seketika mulai berkata Hah, sudah kuduga Ternyata bertarung melawan orang yang jauh lebih tua dari kita sangatlah sulit sekali Menengar ucapan dari Sato, Kojiro pun segera meresponnya Lihat saja, suatu hari aku pasti akan membalaskan kekalahan ini Walaupun pada awalnya mereka berdua merupakan berandalan yang sangat lemah Namun, seiring berjalannya waktu dan seiring banyaknya pertarungan yang mereka berdua lakukan Akhirnya, Sato dan juga Kojiro pun kini mampu berkembang menjadi pasangan berandalan yang luar biasa kuat Serta ditakuti oleh para berandalan lain yang ada di kota Yotsuda Setelah 2 tahun berlalu dan setelah mereka kini sudah berusia 12 tahun Perlahan-lahan, nama dari geng Yotsuda Kaidan pun mampu terus berkembang menjadi sebagian besar Hingga satu persatu para berandalan kuat lain yang ada di kotanya memilih untuk bergabung ke dalam geng mereka Meskipun awalnya Sato terlihat sangat senang Karena bisa membuat sebuah geng baru bersama dengan sahabatnya Tapi saat ini Sato pun mulai mempertanyakan semua keputusannya Apakah membuat sebuah geng bersama dengan Kojiro adalah sesuatu yang dia inginkan? Karena semakin lama Kojiro berada di dalam geng Yotsuda Kaidan Maka sifat dari Kojiro pun perlahan-lahan mulai berubah Dari yang sebelumnya, Kojiro adalah seorang anak yang sangat riang dan juga baik hati Kini Kojiro pun sudah berubah menjadi seorang pria kejam Yang sangat suka menyiksa serta menyakiti orang lain Semua perubahan sikap dari Kojiro itu dapat kita saksikan sama-sama melalui beberapa potongan pandemanga berikut Dimana pada momen ini, Kojiro dan juga Ryo Isisato akhirnya memulai rencana besar mereka Untuk bisa menaklukkan kota Yotsuda Karena faktanya, Kojiro ingin membuat geng mereka menjadi satu-satunya geng terkuat yang mampu menguasai kota ini Oleh karena itu, untuk mencapai semua hal tersebut Maka Kojiro pun harus mampu menaklukkan satu buah geng terakhir Yang saat ini merupakan sebuah geng terbesar Yaitu geng yang bernama Killer B Tapi karena geng yang sudah kaya dan kalah jumlah Akhirnya Kojiro pun memutuskan untuk memulai rencana licik mereka Yaitu dengan cara menculik adik perempuan dari pemimpin geng Killer B Dan di saat yang bersamaan, mereka pun mulai menjalankan geng Killer B ketika mereka sedang lengah Nah menariknya, di tengah perjalanan menuju ke markas dari geng Killer B Tiba-tiba saja Kojiro bertemu dengan salah satu anggota geng dari divisi pertama Toman Yang sedang beristirahat dan juga membeli minuman kaleng Melihat hal itu, Kojiro pun tak berpikir panjang langsung datang menghampirinya Serta langsung menghajarnya habis-habisan walaupun tidak ada penyebabnya Beruntung di momen ini masih ada Ryusei Sato Yang mencoba memperingati Kojiro dengan berkata seperti ini Woi Kojiro, hentikanlah Karena jika kau teruskan maka dia akan mati Mendengar ucapan dari Sato, Kojiro pun seketika langsung meresponnya Hah, apa yang kau katakan? Kenapa kau berani melaranku dan juga melawanku? Ingat, tanpa ada aku yang terus bersamamu Maka sampai kapanpun kau ini akan terus menjadi seorang pecundang Nah, di momen itulah Ryusei pun seketika langsung sadar Bahwa Kojiro yang saat ini dia kenal sudah berubah dengan sangat drastis Bahkan di dalam mati Ryusei pun juga berkata Jika Ishi Kojiro telah diselimuti oleh kegelapan Dan jiwanya pun sudah berubah sama seperti iblis Sin pun kini berpindah Setelah beberapa hari berlalu Kini Toman pun akhirnya muncul dan datang menuju ke tempat pertemuan dari Geyosuda Kaidan Dimana pada panel berikutnya Baji pun tanpa basa-basi langsung berteriak ke arah mereka semua Woi, namaku adalah Kisuki Baji Kapten divisi pertama dari Geng Toman Kami datang kesini demi membalaskan dendam Atas tragedi yang menimpa anggotaku Jadi cepat katakan siapakah dari kalian yang berani melakukan hal itu Dan mari bertarung melawanku untuk menyelesaikan semua masalah ini Menengar ucapan dari Baji itu Kojiro pun dengan cepat langsung meresponnya Hah, apa yang kau lakukan bodoh? Untuk apa kau repot-repot membalaskan dendam Dari anggotamu yang sama sekali tidak berguna Karena hal itu malah akan merugikan dirimu sendiri Tapi belum sempat Kojiro melanjutkan perkataannya Tiba-tiba saja salah satu anggota dari geng mereka Langsung memotong ucapan dari Kojiro dan berkata seperti ini Woi Kojiro, mereka adalah anggota dari geng Tokio Manji Yaitu sebuah geng besar yang saat ini sedang naik daun Karena Toman telah berhasil mengalahkan geng legendaris terkuat yang ada di kota Tokyo Yaitu geng Black Dragons generasi ke-9 Jadi sebaik yang kau pikirkan lagi sebelum mulai mencari gara-gara dengan mereka Mengingat lawan yang akan kita hadapi kali ini merupakan sebuah geng yang tangguh Mendengar semua ucapan dari temannya Kojiro pun malah tertawa dan langsung membalasnya Haha, justru hal itu merupakan sebuah kabar baik Karena jika kita berhasil mengalahkan geng Tokio Manji ini Maka nama dari geng Yusura Kaidan malah akan menjadi semakin besar Nah tempat setelah Kojiro selesai mengucapkan semua kalimatnya Tiba-tiba saja dari arah depan Baji pun seketika mulai berlari Serta di saat yang bersamaan Baji pun langsung melayakan satu pukulan supernya menunjukkan wajah dari anggota Geyo Sudha Kaidan Akibatnya tubuh dari orang itu pun langsung terbentang sangat jauh dan pingsan saat itu juga Mulai dari sanalah akhirnya pertempuran besar antara kedua geng ini seketika langsung dimulai Dimana satu persatu dari anggota Toman berhasil mengalahkan para anggota Geyo Sudha Kaidan dalam duel 1-1 Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan bersama-sama beberapa potongan panemangga berikut Yang pertama diperlihatkan adalah pria berwajah boros yang menggunakan kumis ini Dimana pada panel itu Dia pun seketika langsung mengamuk serta menyerang seluruh anggota Geyo Sudha Kaidan yang berani datang ke arahnya Kemudian disusul oleh penampilan dari kedua orang anggota normal lainnya Yang mulai saling adu jotos dan juga adu sundulan Hal serupa pun diperlihatkan juga dari sudut pandang Geyo Sudha Kaidan Dimana pada panel berikutnya giliran Ryusei Satola yang mulai bertarung dengan santai Sambil terus mengamati jalannya pertempuran antara Ishi Kojiro melawan Kesuke Baji Walaupun pada awalnya Baji sempat diremehkan Tapi pada akhirnya Baji pun mampu menunjukkan semua kehebatannya di hadapan Ishi Kojiro Karena nyatanya tidak peduli seberapa banyak pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh Kojiro Nyatanya Baji pun selalu berhasil menghindar dan menahan serangan tersebut Serta di saat yang bersamaan Baji pun dengan cepat langsung melayangkan serangan baliknya secara Dan mereka bertubi-tubi menggunakan pukulan tangan kanannya Bahkan saking kerasnya pukulan dari Baji Kojiro pun dengan wajah yang keheranan seketika langsung bertanya Hah? Sebenarnya kau ini siapa? Kenapa pukulanmu sangat keras sama seperti besi? Tapi meskipun begitu Kojiro pun sama sekali tidak mau menyerah Hingga pada panel berikutnya Dia pun segera berlari menuju ke arah Baji Dan mereka pun sudah siap untuk saling baku hantam lagi Melihat semua itu terjadi di depan matanya Sato pun tidak bisa tinggal diam Hingga pada panel ini Dia pun segera memutuskan untuk datang membantu Kojiro demi mengarahkan Baji Sampai pada akhirnya Baji pun kini berganti lawan Menjadi bertarung melawan Ryusei Nah melihat kesempatan ini Kojiro pun tanpa pikir panjang Akhirnya langsung mengeluarkan sebuah kunai kecil dari kantong celananya Serta di saat yang bersamaan Dia pun langsung melemparkan kunai tersebut menuju ke arah tubuh dari Baji Namun pada satu momen yang sama ini Ryusei mampu menyadari lebih dulu Hingga dia pun segera membalikkan badannya Demi melindungi Kesuke Baji Supaya dirinya tidak terbunuh Akibatnya kini tubuh Sato lah yang harus terluka parah Karena kunai tersebut malah menancap dengan dalam pada paha bagian kanannya Hingga membuat Sato malah kehilangan banyak sekali darah Tidak hanya sampai di situ Karena pada panel berikutnya Sato pun dengan penuh emosi seketika langsung berteriak menuju ke arah si Kojiro Hentikanlah Kojiro Karena jika sampai konekat melakukan hal ini dan juga membunuh orang lain Maka sampai kapan pun kau tidak akan berhabisnya kembali lagi Namun bukannya sadar setelah diperingati oleh sahabatnya Pada panel ini Kojiro pun dengan cepat langsung berjalan lagi menuju ke arah Sato Serta langsung menghajar dan menandang tubuh Sato berkali-kali Hingga Ryusei pun tidak mampu berdiri lagi Beruntung jalannya pertarungan harus berhenti sampai di sini Karena mereka semua mendengar suara sirene dari mobil polisi yang saat ini sudah semakin dekat Akibatnya seluruh anggota geng dari Osuda Kaidan pun segera bergegas pergi meninggalkan medan tabur tersebut Tanpa sedikitpun memikirkan mengenai bagaimana nasib dari Ryusei Sato Yang saat itu sudah terkapar di tanah dan juga terluka parah Nah di momen itulah Baji pun seketika teringat dan juga tersadar Bahwa sebenarnya Ryusei Sato sama persis dengan dirinya Hingga Baji pun tanpa pikir panjang langsung datang menuju ke arah Sato Serta membantunya untuk berdiri dan juga menggendongnya Melihat semua yang tersebut di depan matanya satupun awalnya nampak kebingungan Sampai pada akhirnya dia pun mulai bertanya dan juga berkata kepada Baji Woi cepatlah kalian pergi dari tempat ini dan tinggalkan aku seorang diri Karena dengan membawa aku yang sedang terluka Maka pergerakan dari kalian akan menjadi semakin lambat Lagipula jika kau berniat untuk menjadikanku sebagai Sandra Hal itu sama sekali tidak ada gunanya Karena aku yakin tidak ada satupun dari anggota gengir sudah kaidan Yang akan mencariku dan juga berniat untuk menyelamatkanku Mendengar ucapan dari Ryusei Sato Baji pun seketika langsung membalasnya Diamlah aku tahu bagaimana perasaanmu ketika kau ingin menyelamatkan orang lain Karena setelah melihat semua kejadian tadi aku pun sekarang sudah paham Bahwa tujuanmu saat ini adalah untuk menyelamatkan Ishi Kojiro Supaya dirinya tidak ditelan oleh kegelapan Oleh karena itu jika kau masih ingin melakukannya Dan masih ingin hidup di dalam dunia berandalan Maka bergabunglah dengan kami Mengingat Tomat sangat membutuhkan orang-orang seperti dirimu Yang sangat setia kepada kawannya Tidak hanya sampai di situ Karena pada pandai berikutnya Semua anggota dari geng Tomat lainnya pun Segera bergegas membantu Baji untuk membawa tubuh dari Ryusei Sato Serta menyambut kedatangan Sato dengan hangat Walaupun saat ini dia adalah musuh Bahkan mereka semua pun nampak sangat khawatir kepada Sato Karena luka dari kaki Sato masih terus mengeluarkan darah Dan jika ini dibiarkan Sato malah akan mati Akibat kehabisan darah Menyaksikan semua hal tersebut hati dari Sato pun Seketika langsung tersentuh Hingga pada panel berikutnya Sato pun sambil menangis langsung berkata seperti ini Tenang saja Aku tidak akan mati di sini Karena masih ada sebuah urusan yang harus aku selesaikan Dan masih ada satu orang lagi yang harus aku selamatkan Oleh karena itu Tolong bawa aku ke barangnya sekalian Dan tolong terimalah aku sebagai anggota dari geng Tomat Wow menarik banget ya Sebenarnya banyak sekali hal penting yang bisa kita bahas pada satu chapter ini Contohnya adalah mengenai apa tujuan dari Ruse Sato Dan kenapa Kojiro bisa berubah Jadi nantikan terus ya pembahasan selanjutnya pada channel ini Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam baguantam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!